Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Umidun Afisan Ujiradia MPM 1832 0012 Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan tempe kacang hijau Sebagai tugas mata kuliah bioteknologi Simak baik-baik ya proses pembuatannya Proses pertama yang dilakukan adalah Merebus kacang hijau yang telah dibersihkan Dan dimasukkan ke dalam panci Kemudian tunggu sampai air rebusan kacang hijau mendidih Kacang hijau kemudian direndam semalaman Proses kedua setelah kacang hijau direndam Kemudian kacang hijau direbus kembali Kemudian didapatkan hasil seperti ini Lalu kacang hijau ditiriskan Selanjutnya didiamkan sampai benar-benar dingin Kacang hijau yang telah dingin Kemudian diberi lagi Sedikit Kemudian kacang hijau yang telah diberi lagi Dimasukkan ke dalam plastik untuk dibungkus Setelah itu Tempe kacang hijau Direkatkan menggunakan lilin Agar tidak ada udara yang masuk Agar mendapatkan hasil tempe yang terbaik Selanjutnya Tempe dipadatkan Kemudian ditusuk-tusuk menggunakan tusuk gigi Agar udara dapat masuk Dan mendapatkan hasil tempe yang maksimal Proses terakhir Tempe disimpan di tempat yang kering Agar mempercepat proses tumbuhnya jamur pada tempe Setelah dibiarkan selama satu malam Dihasilkan jamur tempe Tumbuh di sekitar kacang hijau Seperti ini Dan jadilah tempe kacang hijau Dan jadilah tempe kacang hijau Dan jadilah tempe kacang hijau